Ini adalah kulkas yang bisa terima telepon, bisa atur jadwal harian kamu, cek kada luar sama kanan, ninggalin pesan atau naro foto liburan kamu di kulkas, sampai ide masakan, bahkan ngintip isinya juga bisa. Siang mbak, ini yang baru itu ya? Ya, ini produk terbarunya Samsung, kita sebutnya Family Hub. Oh, Family Hub. Kenapa dibilang Family Hub? Karena ini benar-benar Family Board, Pak. Jadi berkaitan sama yang berhubungan dengan keluarga. Namanya Family Hub ya, Pak. Jadi benar-benar berhubungan dengan keluarga. Jadi bapak bisa sharing foto, bapak bisa cari menu masak kalian di sini, terus bisa view inside. Jadi benar-benar berkaitan sama keluarga. Kayak ini, bapak mau nyucapin Happy Birthday. Kalau cuma nyucapin biasa ya, Pak. Tapi pagi-pagi, bapak bisa tulis note, bapak bisa view ke handphonenya, jadi pas suaminya buka atau istrinya buka, di sini terus saya Happy Birthday. Oh, jadi ini nyala? Ini nyala. Atau bapak lagi keluar kantor, mau ngasih note ke anak. Kalau ke lokasi selama kan ditempel-tempel pakai magnet. Adikadul banget, Pak. Kalau ini nggak usah, jadi bapak tinggal tulis note-nya, bapak kirim ke handphonenya. Oh, bisa? Iya, ke lokasi. Jadi di sini ada note-note apapun itu bisa. Kayak WhatsApp gitu-gitu ya? Atau bapak telepon, tangannya kotor, adik ribet. Bapak tinggal angkat aja, answer the call, dia langsung jawab. Dari situ? Dari kulkasnya langsung. Tangannya kotor, mau nyentuh kulkasnya sayang, tinggal ngomong Hi Bixby, dia akan langsung tampil. Oh, itu Bixby ya? Iya. Oh, oke. Dan ini benar-benar konektif home. Dalam artian mempermudah semua pekerjaan ibu rumah tangga. Bapak mau matiin AC, mau menggunain mesin cuci, TV, dan lain-lain. Semuanya bisa di sini. Oh, emang ada apa? Jadi bisa bapak bisa koneksiin semua perangkat yang berhubungan dengan SmartThings dari si kulkasnya langsung. Oh, ini Smart Home. Iya. Oke, jadi ini perangkat-perangkat di rumah ini? Betul. Bapak udah pergi kerja, lupa matiin AC. Tinggal telfon mbaknya di rumah mbak, matiin AC. Di sini tinggal pilih? Iya, bapak tinggal cari menu AC di sini yang sudah dihubungkan. Di sini, bapak tinggal pilih. Langsung aja mbaknya tinggal klik. Nggak usah masuk ke dalam ruangan, bapak tinggal AC-nya lain on-off. Semuanya bisa dari ini. Oke. Terus tadi yang mbak bilang view inside itu yang mana mbak? View inside ada dua fungsi nih. Bapak cuma mau lihat bagian dalam. Oke. Atau yang lebih penting bapak ke supermarket, lupa makanan yang habis itu apa. Bisa dari handphonenya langsung. Oh, caranya gimana? Caranya bapak tinggal koneksi SmartThings. Nanti di sini ada kamera view inside-nya, pak. Oke. Oh, ini? Iya. Itu dalaman kulkas? Dalam kulkasnya. Bapak bisa lihat langsung yang habis yang apa. Riwayat kulkas 22. Betul. Ini beneran, mbak? Beneran. Coba buka. Oh, wow. Asik. Dan ini bapak bisa masuk ke daftar makanannya. Jadi bapak bisa masukin ke daftar makanannya. Makanan favorit bapak, jadi ketika nanti sudah punya kadal luarsa di sini, pak. Bapak dengan aku kasih nama makanannya apa kayak gitu. Dia akan kasih tau pak makanan itu dari handphonen bapak. Jadi ketika bapak ke supermarket, bapak tahu makanan ini udah kadal luarsa nih. Udah habis. Oh, kayak gini 16 hari yang lalu. 17 hari yang lalu. Oh, bisa. Bapak tinggal tambah di sini makanannya apa, kadal luarsanya, tanggal berapa. Tambah. Oh, wow. Oke, lihat. Swipe down, feel inside, then double tap. Iya. Kalau double tap ini, lalu luasnya dalam keadaan mati. Oke. Bapak tinggal tap, langsung kelihatan. Tapi kalau keadaan-ngalah, bapak tinggal tarik dari bawah. Itu isi belakangnya? Iya. Oh, right. Jadi ini bisa terkoneksi ke semua perangkat di dalam rumah. Yang penting ada wifi-nya atau gimana? Betul. Yang berkaitan sama smarting, pak. Jadi perangkat apapun yang sudah terkoneksi dengan smarting, semuanya bapak bisa tambah produknya di sini apa aja yang berkaitan sama smarting. Jadi mempermudah sekali. Bapak lagi mau mesin cuci jauh dan dapur. Iya. Kematikan atau mau nambah baju dari sini aja. Bisa ya? Bisa. Bisa ngoperasikan ya? Ngoperasikan bisa. Jadi misalkan yang paling terdekat, pak, ya. Yang ini? Iya, yang yang sebelah. Ini connected. Bapak tinggal pilih unitnya di sini. Bapak tinggal back. Bapak tinggal pilih ini operasional. Ini bispo semuanya mesin cuci. Bentar, pak. Series-nya. Iya, gitu ya. Bapak tinggal klik series-nya aja. W11. Berapa? Nah, ini ada. Lalu ini. Oh, oke. Nah, di sini pak bisa pilih ini jenis bajunya apa. Nah, terkadang kalau mbaknya yang pegang, Bapak tak bisa rusak. Bapak tinggal pilih di sini. Dan pilihnya nggak cuma dari kulkas ya, pak. Bisa dari si handphone-nya juga. Misalkan jelly case. Oke. Nggak mau pakai temperatur. Bapak mau pool. Oke. Kita start ya, pak. Ini dari si kulkas ke mesin cuci-nya. Cucu-cucu ini? Oh, ini? Iya. Oh, wow. Dan Samsung jalan. Oke, oke. Keren, keren. Oke. Ini kita bicara fit melihatnya ya? Kalau di bagian dalamnya, apa kelebihannya? Kelebihannya sebenarnya di kulkas Samsung yang utama adalah kita punya mode SpageMag, pak. Jadi dengan ukuran yang sama, kalau bapak buka, nah dia full, pak. Kapasitas. Oh, iya. Jadi dengan ukuran yang sama sama kulkas yang lama, karena dia punya teknologi SpageMag, dengan ukuran segini kapasitasnya full 647 liter. Oke. Dan dia sudah inverter saris, pak, yang penting. Jadi dari segi garansinya, itu lebih lama untuk garansinya 10 tahun kompresornya, plus ada deodorizing filter, ya, pak. Itu penting banget. Jadi baunya tidak bercampur, ada netralisir baunya. Ininya sudah tempered glass. Jadi bisa nahan, beratnya bisa sampai 150 kilo. Oh, ini yang SpageMag kita, ya? Iya, itu yang SpageMag. More inside, same outside. Oh, oke. Berarti walaupun orang luarnya sama, belum tentu ke dalamnya, ya? Betul. Jadi dia walaupun luarnya keren, dalamnya juga keren. Ukurannya berapa ya? Ukurannya standar, pak. Lebarnya 91, tingginya 178. Sama kayak kulkas yang pada umumnya. Oke. Nah, karena punya SpageMag itu, jadi bapak dapat 10% lebih besar dibanding kulkas sebelumnya dengan ukuran yang sama. Itu kerennya teknologi Samsung yang standar. Oke, ini harganya berapa? Lagi special promo, pak. Dari 33 ke 34 juta, ya, pak. Jadi 30 juta aja, plus lagi promo free air purifier-nya, sam. Oke, dengan mbak siapa? Dengan Ade. Di mana, Ade? Di Electronic City SCB, deh. Oke, nanti kalau ada yang mau beli, Kak Ade, ya? Ayo dong, pasti. Ini saya upload, boleh? Boleh. Full service. Siap, thank you, deh. Siap, ya. Ya, siapa. Oke. Terima kasih.